oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami facequad kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengganti background fastfoto ya dengan warna apa saja kita bisa ubah sebelum kita mulai subscribe dulu dan share ke teman kalian jika video ini sangat bermanfaat oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke langsung saja kita menuju ke file kemudian kita import fotonya yang akan kita ubah ke groundnya ini sudah saya siapkan ya fotonya fastfoto oke kita klik import jika muncul seperti ini ada pilihan tiga ya ada klik drag resize press enter to center on page dan spacebar to use original position kita klik enter saja oke ini sudah siap untuk kita ubah backgroundnya cara yang pertama itu kita klik kanan pada foto kemudian kita klik edit bitmap oke kita tunggu prosesnya oke sabar kita tunggu laptopnya sedikit kentang nih soalnya oke sudah muncul seperti ini kita pilih yang ini ya kita klik tahan kiri kita pilih yang magic one max oke sesudah itu kita pilih yang subtractive mode disini kan ada pilihannya kita pilih yang subtractive mode kita klik pada bagian yang warna merah oke jika sudah seperti ini kita klik file lalu kita klik save oke setelah sudah kita close ya close di bagian sini oke sudah seperti ini kita buat kotak rectangle tool ya klik kita taruh di bagian yang tengah seperti ini oke setelah itu kita ganti ke pick tool kita klik yang rectangle toolnya kita tahan shift kemudian kita klik yang fotonya sesudah itu kita pilih yang create boundary di bagian atas kita klik ya nanti akan muncul seperti ini di pinggir pinggirnya setelah itu yang ini kotak tadi yang kecil tadi kita hapus oke sekarang kita bisa mengubah warnanya sebelum kita ubah kita pindah ke bagian objek ya kita bikin objek sini jika kalian tidak menemukan objek kalian bisa klik window kemudian ke docker ke docker lalu kita checklist yang objek oke di bagian sini ada layer 1 di bagian objek kita klik disini ada curve ya curve kita letakkan di bagian bawah seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita tinggal pilih warna yang kita inginkan seperti ini kuning seperti warna biru nah disini kan masih ada garis hitam di pinggir pinggirnya kita klik saja pada bagian curve kemudian kita klik kanan di yang ada garisnya ini yang garis miring ini kita klik kanan dan sudah hilang maka hasilnya akan seperti ini oke cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan ke kalian jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian jika video ini sangat bermanfaat terima kasih selamat menikmati